Intro Pelaksana tugas Gubernur Jambi Farho Rimar mengatakan Bank Jambi selama tahun 2018 mempunyai aset total mencapai 10,908 triliun meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 9,527 triliun Selanjutnya penghimpunan dana pihak ketiga seperti giro, tabungan dan deposito terrealisasi sebesar 6,836 triliun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,729 triliun Untuk perolehan laba sebelum pajak sebesar 325,165 miliar meningkat bila dibandingkan tahun 2017 sebesar 319,517 miliar Hal tersebut disampaikan Farho Rimar saat bertindak sebagai inspektor upacara pada peringatan hut Bank Jambi ke-56 tahun 2019 Farho Rimar menjelaskan hal yang perlu menjadi perhatian dalam menghadapi tantangan bisnis di tahun 2019 yakni fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah Bank Jambi secara profesional aktif meningkatkan kemampuan diri dengan mengikuti program pelatihan maupun menambah pengetahuan secara mandiri sehingga bisa menjadi tenaga yang handal di bidang perbankan Farho Rimar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris Bank Jambi yang telah memberikan arahan dan perhatian yang besar kepada Bank Jambi turut serta ucapan terima kasih kepada Kabupaten Kota Provinsi Jambi selaku pemegang saham yang sampai saat ini masih tetap mempercayai Bank Jambi sebagai mitra usaha Datuk Rekas Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.